Alhamdulillah, jadi ibu didiagnosis lupus eritematosus 4 tahun yang lalu. Waktu itu yang pertama kali ibu rasakan apa bu? Tiba-tiba itu dok, saya pas di toko itu lumpuh gitu, langsung gak bisa apa-apa. Itu pertama kali? Itu berarti umur ibu 49? 49 ya? Iya. 49. Oke, jadi pertama kali ibu lagi di toko. Toko apa nih? Sembako? Toko telur. Oh iya iya yang diceritakannya. Di mana bu? Di kedua ya dok. Ah, kemarin itu cerita tuh. Oh iya. Di seribu tor telur gitu kan? 4 tahun yang lalu ibu waktu di toko, tiba-tiba lumpuh. Betul. Lalu itu masih sadar bu? Masih sadar, mas sadar dok. Cuman badannya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ibu pas lagi kerja itu ya di toko itu ya? Lagi duduk ya. Lalu? Di bawa ke rumah sakit? Iya. Di bawa ke rumah sakit? Ke IGD ya? Ke IGD. Apa tuh dokternya? Belum langsung sih dok depannya dicek-cek. Nah, dicek dulu kan? Oh semuanya. Kalau dokter mikir mungkin stroke. Mungkin stroke. Bisa stroke. Bisa hipoglikemia. Iya perkiraan gitu. Cuman kalau stroke pasti ada yang ketarik gitu. Ini kok enggak terus normal. Saya normal dok. Badannya aja yang gak bisa bener-bener kayak orang stroke gitu. Itu enggak punya kekuatan masanya bu. Tidak punya kekuatan. Maaf, saya kita mundur lagi. Ibu kan lagi aktivitas di toko tuh. Apa misalnya diawali kepala berat kah? Atau apa kah sebelum ibu? Iya sebelumnya sih memang udah terasa tuh setahun. Dok saya berobat setahun. Tapi enggak ada temu-tetik temu. Oh, ibu udah sakit setahun sebelumnya nih. Sering saryawan. Sering saryawan. Mampir seminggu sekali tuh dokter gitu. Enggak baik-baik. Sakit sekarang saryawan itu? Enggak. Setahun itu ya? Sering meriang. Sering meriang. Apalagi? Parak migren. Migren. Pelangkangan gitu. Terus ya rambut mulai rontok kayak gitu. Rambut rontok? Dalam setahun itu? Enggak. Oke. Terus yang maaf ada di kulit bu? Merah-merah? Enggak ada ya? Nyiri-nyiri sendi mungkin setahun itu? Iya, nyiri-nyiri sendi itu udah mulai. Cuman ya saya pikir itu cuman kayak kerja saya kan kasar ya. Doi yang kira-kira ini kecapekan. Kecapekan kan ya? Kerja di toko gitu ya. Setahun itu udah ibu rasakan. Puncaknya di hari itu. Hari itu. 4 tahun yang lalu itu ya. Ibu tiba-tiba drop gitu ya. Langsung jatuh terbaring gitu bu? Enggak terbaring. Saya tiba-tiba duduk kok gak bisa bangun? Saya paksain kok gak bisa bangun? Langsung lama-lama langsung teret. Langsung lemah gitu bu ya. Langsung gitu. Dibawa ke IGD. Sore ya mbak Tibu ya? Iya siang. Siangan gitu ya? Dibawa ke IGD. Dicek ini-ini-ini. Dokternya cek kayaknya. Itu maksud saya kalau saya di IGD ya. Pasien tiba-tiba lumpuh. Misal atau tiba-tiba gak bisa gerakkan anggota bantuan. Karena kan ya kemungkinan stroke tuh. Bisa karena stroke. Apa tadi? Hipoglikemia atau yang lainnya. Nah setelah dicek ternyata bukan ya. Kata dokternya ini bukan stroke. Ada di CT scan bu. Perkiraan aja sih dok. Pada saat itu. Nah jam sore itu. Eh oh iya sebelumnya tuh sudah dicek. Seminggu sebelumnya udah cek dulu dok. Saya kan merobat dulu tuh sebelum Lomo itu. Nah ke rumah sakit lain. Terus ada dokter ahli internis tuh. Ibu coba cek komplit. Saya sih merasa kayak. Ibu ini ada autoimum gitu. Nah setelah itu. Setelah cek emang. Saya gak tau tuh autoimum itu apa. Lumpus itu apa. Nah gitu dokter. Sarani cek semuanya. Hasilnya jadi. Terus dia bilang. Ibu gak boleh kena tangan. Ini ini ini. Nah saya kayak kayak apa itu bener sih dokter. Nah saya naik motor. Siang-siang panas tuh tiba-tiba ya itu. Oh di hari itu tuh. Oh di hari itu itu udah ketahuan sih gitu. Beras sebulan yang lalu? Sebulan sebelumnya? Ya sebelum Lombok itu. Sebulan sebelumnya? Iya. Udah cek ya anak antibody mungkin segala itu ya? Iya. Dokternya bilang ibu lupus. Iya. Belum ada lupus doang. Oh cuma dibilang ini penyakit autoimun. Kalau dia kena panas. Ibu dikasih obat langsung waktu itu? Dikasih. Apa? Saya lupa kalau yang pertama tuh sakit kepalanya tuh gak bisa menahan tuh sampai gak kuat itu. Nah sakit kepalanya itu meredah. Setelah minum obat itu sakit pokoknya meredah. Meredah. Terus saya kayak nantang gitu loh. Bener gak sih? Masa itu gak berkena matahari. Saya berjemur. Habis berjemur terus saya ke pasar. Nah itu jadi gitu. Yang hari itu tuh ya? Nah saya terus dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit situ nyari dokter yang khusus autoimunnya gak ada. Terus saya minta pulang anak saya bawa ke rumah sakit mayapada yang khusus ada profesor khusus autoimun. Tumun. Itu. Dari dokis itu udah saya dirawat. Periksa ulang. Semuanya sih. Susah jalan dok. Terus hari. Tiga tahun tuh susah jalan. Mimpi buruk. Buruk. Mimpi buruk. Oh tuh tunggu. Ada mimpi buruk ya? Iya. Nah maaf. Waktu ibu udah dirawat di rumah sakit yang ada profesor untuk autoimun. Yang khusus autoimun itu. Ibu berapa hari dirawat di situ? Kurang lebih sekolah hari. Sekolah hari? Iya. Sekolah seolah hari. Sampai dua minggu. Ibu pulang itu apa yang ibu rasakan? Masih aja sih hidup kan prosesnya itu. Ada perbaikan tapi ya? Ada perbaikan. Terus ibu pulang. Cuma ketakutan. Kok saya gak pernah ketakutan? Itu ketakutan. Ketakutan. Ketumbuh orang takut. Kejala yang ibu rasakan di badan waktu itu apa aja? Sakit. Badan sakit. Sendih-sendih mungkin ya? Sendih-sendih. Sendian sakit. Apalagi ibu? Ketakutan. Takutan. Ketumuh orang takut. Suara kenceng takut. Ibu sampai denger suara-suara yang orangnya gak ada? Gak. Bisikan sih gak ada. Karena sebagian yang itu ada yang ngalami jadi psikosis jadinya. Nah yang kau udah ke otak tuh. Jadinya-jadinya di anemia bu? Suka lupa. Kok usahnya susah? Anemia sih gak ada. Tapi ibu bilang sering mimpi buruk. Ibu sering mimpi buruk tuh mulainya kapan? Sudah lama sebelum sakit. Sebelum sakit ini? Sebelum yang saya sakit juga. Dulu suka. Sekarang justru agak jarang. Yang sakit pas parah-parahnya itu sebelumnya. Itu suka mimpi buruk. Padah-padam gitu. Padah-padam ketemu papa, mama. Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Iya. Mimpi di kuburan. Pokoknya kayak mimpi-mimpi orang yang sudah meninggal. Tantar-antar. Ibu yang masuk rumah sakit karena lemes jatuh itu kan 4 tahun yang lalu. Betul. Tapi sebenarnya ibu sudah sakit selama setahun sebelumnya. Iya. Berarti kan 5 tahun lah ya. Iya betul. 5 tahun dari awal itu ya. Nah mimpi buruknya itu sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Sudah iya. 5 tahun. Iya. Sudah. Sebelumnya lagi ya. Sudah berarti mundur lagi. Maaf. Ibu usaha telur itu sudah berapa lama? Dari saya menikah sudah diajak menjualan telur sama suami. Sama suami. Sudah berapa lama? Sudah 30 tahunan ya. 30 tahunan. Ya namanya usaha ada naik turun ibu ya. Betul banget. Ada naik turun ya. Iya. Ada nggak ibu ngerasakan hal aneh? Iya. Di tempat usaha maksud saya. Waktu itu di pasar ya. Yang dilacinya terus kayak ada jimat gitu ditaruh. Dilaci? Laci kasir. Ibu sering keluar-keluar gitu. Tiba-tiba ketemu apa? Dia kayak gembolan gitu. Kayak kotak gitu kecil. Ada tulisan arahnya gitu. Sudah sebuah muang di sebuah tari. Ini ya ma? Botol gitu ya? Sebelum saya agak aneh sih dok. Sebelum saya sakit lupus itu. Saya itu ini apa? Pernah sakit. Gatel masa jam 4 sampai pagi. Jam 4 sore sampai pagi tuh. Satu minggu rumah tuh. Gatel? Gatel. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat jam itu. Dulu tuh trauma. Trauma ya? Wih udah mau sore nih gitu ya. Udah mau jam 4 sore nih. Bener banget gitu. Langsung gatel. Nah itu suami doa. Doain terus gitu. Karena aku udah gak tidur terus kalau malamu gitu. Karena gatel itu ya? Gatel itu dari kaki sini nih. Gitu. Itu udah mulai mimpi buruk bu? Sudah itu. Sudah. Nah pernah sakit 1 bulan. Yang dirawat pun gak pernah baik-baik bundok paki. Kayak balik bongkar semua badan. Terus. Bingung. Suami saya bilang. Coba kamu ke rumah sakit cipta deh. Saya ke sana. Ke sana ketemu dokter. Saya takutin tulang gitu. Saya ke dokter lang. Pokoknya ke tulang. Saya belum pernah dokter disitu. Pokoknya nyari dokter tulang. Saya minta ke situ. Saya ketemu dokter siapa waktu itu. Dokternya sudah sepul banget. Saya juga bingung terus. Terus saya dilihatin. Mama kamu yang nganterin anak saya yang kemarin. Mama kamu ketempelan. Saya pikir saya gak masuk. Saya kan orangnya gak percaya. Percaya. Ya. Kurang percaya gitu-gitu. Cuma waktu sakit tuh. Sampai rumah sakit bilang. Saya suruh pulang dok. Saya gak sadar sakit. Saya suruh sakit. Saya gak mau pulang. Karena saya masih sakit. Dokter suruh pulang. Sebelum terjadi itu. Masya Allah. Dokternya sakti itu bu. Saya sakit dingin. Kok ada juga ya. Di cipto bu ya. Di cipto. Di cipto nya kan di kencana. Bagian ortopedi kah? Ortopedi. Terus pun saya suruh balik. Berapa hari lagi. Saya belum waktunya balik. Saya balik. Kenapa kamu balik lagi? Saya mau cepat sembuh dong. Terus. Kamu udah gak usah kesini lagi. Kata dokternya. Sudah gak ada. Semakin bingung lah ibu tuh. Iya. Ini dokter ngapain kayak gini. Abis itu sembuh ibu. Abis itu sembuh ibu. Abis itu sembuh ibu. Abis itu sembuh ibu. Masya Allah. Atah izin Allah. Ya Allah. Itu saya. Oke. Jadi sekarang. Ibu ini. Setelah tegak diagnosis medisnya. Lupus eritematosus. Iya. Lupus eritematosus. Biasanya lupus eritematosus itu terjadi di usia muda biasanya. Umur 15 sampai 20. Ya remaja-remaja gitu. Biasanya ya. Pada umumnya. Tapi bukan ini sih. Bukan menutup kemungkinan. Yang jelas. Kalau memang. Hasil pemeriksaan medisnya. Menunjukkan itu. Berarti itu medis bu. Maksudnya itu beneran penyakit medis gitu ya. Terlepas dari apakah. Sebabnya itu non medis gitu ya. Karena. Karena gini bu. Ya terus terang aja. Sebagian penyakit medis itu. Ternyata penyebabnya non medis. Maksudnya. Saya nemukan itu bu. Di lapangan ya. Di lapangan itu saya nemukan itu. Nah kalau seperti ini bu. Kalau ditanya. Apa sih penyebab lupus eritematosus. Penyebab. Ini kan salah satu bentuk penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu penyebabnya apa sih. Oh karena ini multifaktor jawabannya tuh. Karena faktor genetik. Karena faktor lingkungan. Misalnya. Dan yang lainnya. Tapi ada satu lagi itu perkataan gini. Pernyataan gini. Idiopatik. Idiopatik itu artinya sesuatu yang tidak diketahui. Nggak tahu. Pokoknya bisa kejadian aja gitu. Iya. Mata dokter saya nanya juga gitu. Sebab. Kenapa sih dok saya tuh. Karena saya mungkin dari merantuk. Makan saya selalu bikin dari rumah. Saya nggak pernah jajah. Saya nggak. Cara makan goreng-goreng dengan orang luar. Jadi. Kenapa saya masih bisa penang gitu. Sebabnya apa dok. Saya dokter juga belum tahu sebabnya apa gitu. Iya. Tapi intinya. Karena diagnosisnya sudah tegak. Berarti ini beneran lupus erythematus. Itu maksud saya. Beneran gitu. Bukan hayalan. Bukan sesuatu yang semua. Ini beneran gitu. Ini penyakit medis beneran gitu. Cuman ada yang. Ya mungkin dokter tidak menganggap itu penting. Karena mungkin. Karena memang tidak ada kaitannya dalam ilmu kedokteran. Dok saya selama sakit ini. Saya sering mimpi ketemu orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal. Saya sering ketemu. Saya sering mimpi berada di kuburan. Mungkin. Saya. Mungkin ibu. Pernah. Saya sering mimpi. Melihat air. Lautan. Ada. Saya sering mimpi ketinggian misalnya. Atau mimpi. Intinya mimpi buruk gitu ya. Nah itu bagi. Bagi dokter ya. Tidak noticeable. Karena. Karena memang. Ya ini. Lupus ya lupus gitu. Nah. Tapi bagi saya sebagai perukiah. Itu ada artinya gitu. Nah itu. Nah. Kalau ada pasien yang mengalami suatu penyakit medis. Misalnya ini gini bu. Saya kemarin tuh. Sering kencing dok. Udah dua minggu. Kencing terus. Terutama kalau malam. Terus kalau udah pagi jam sembilan. Yang setelah itu ngantuk sekali. Akhirnya saya ketiduran. Saya tidak ada energi. Terus. Dalam dua minggu ini. Saya ini makin kurdung nih. Badan saya ini kering rasanya. Lalu saya cek ke puskesmas. Ternyata gula darah saya tinggi. Lalu kata dokter puskesmas. Saya kena diabetes. Itu kan medis kan? Iya. Nah. Tapi selama dua minggu ini. Kayak tadi ibu cerita. Saya kok sering mimpi buruk ya. Sering mimpi buruk. Ketemu orang sudah meninggal. Mimpi dikejar ular. Dipatuk ular. Misalnya ya. Nah. Kalau. Itu disampaikan ke saya. Saya katakan. Oh. Bapak ini. Ada tanda-tanda. Mengalami gangguan jin. Lalu dia pikir. Oh. Jadi. Diabetes saya itu karena. Saya kena ganggu jin. Nah. Itu. Tidak bisa saya pastikan. Yang jelas. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Pasien ini mengalami penyakit medis. Dan dia mengalami. Memiliki sejumlah tanda-tanda gangguan jin. Atau tanda-tanda terkena sihir gitu bu. Jadi yang jelas. Medisnya ini beneran ada gitu. Kan karena memang sudah terbukti secara medis. Kecuali penyakitnya tidak ada. Misalnya gini. Saya itu sering mengalami nyeri dada. Terutama waktu aktivitas. Aktivitas apa bu. Biasa saya itu lagi nyapu di halaman dok. Pagi-pagi. Nyeri dada saya. Lalu saya ke rumah sakit. Karena saya takut sakit jantung misalnya. Nah waktu datang ke dokter kan. Dokter kan tanya apa keluhan nyapu. Saya sering ingat nyeri dada. Apakah nyerinya menjalar. Ke lengan kiri misalnya. Atau ke rahang. Atau tembus ke belakang. Iya dok. Saya itu ngalamin. Ini tuh sampai ke sini. Nyilu tangan saya. Loh. Ini mirip nih. Nyeri dada khas. Pada penyakit jantung koroner. Saya kalau nyeri itu. Hilang datang dok. Datangnya itu. Terutama waktu saya aktivitas. Misalnya waktu saya nyapu. Misalnya waktu saya masak. Misalnya waktu saya naik tangga. Nah itu makin. Ini jelas nih. Kayaknya penyakit jantung koroner nih. Yaudah bu. Kita bu. Maksudnya untuk menunjang diagnosis nih. Kita lakukan EKG. Rekam jantung bu. Jadi dokternya itu mengharapkan hasil EKG-nya. Khas untuk menunjukkan gambaran khas. Bahwa itu adalah suatu penyakit jantung koroner. Ternyata setelah di EKG. Jantungnya normal. Nah bingung lah dokter tuh. Loh ini gejalanya seperti penyakit jantung koroner. Tapi hasil penyakit jantung koroner. Penunjangnya kok tidak mendukung. Wah mungkin ini. Dia sebenarnya penyakit jantung koroner nih. Tapi karena waktu di EKG ini lagi istirahat. Kan lagi diam aja. Mungkin akan kelihatan. Kalau dia beraktifitas. Akhirnya dilakukan uji berikutnya. Suruh naik treadmill. Oh ibu tau ini? Suami. Oh suaminya. Oh suami ibu sakit jantung? Darah tinggi. Nyeri dada? Ada keluhan nyeri dada kak suaminya? Oh. Nah itu jadi. Beliau sakit hampir mirip kayak saya. Kalau saya. Kalau saya dari sini gitu. Sesebob langsung sesem nafas langsung ke sini. Oke oke. Tidak lama beliau juga gitu. Sake juga. Oh. Oke sebentar saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi dokter melakukan pemirsaan selanjutnya nih. EKG tapi dalam keadaan aktivitas. Yaitu sedang berjalan di treadmill. Nah setelah itu dilakukan. Ternyata hasilnya juga normal. Disitu itu sangat membingungkan tubuh. Buat dokter. Waduh. Tidak terbukti nih. Tapi kok nyeri dada-nya itu ya. Mirip gitu ya. Lalu sakit apa sebenarnya saya dok? Saya belum jelas ini pak. Saya belum masti juga gitu kan. Kayaknya penyakit jantung korona. Tapi pas hasil pemeriksaannya normal. Cek enzim jantung misalnya. Troponin, E-tropin. Dicek normal semua. Jadi bingung lah dokter. Apa ya? Ya udah. Nah kayak gitu. Itu contohnya bu. Itu penyakit medisnya tidak ada. Tapi dirasakan oleh pasien. Nah beda dengan contoh. Dan seperti ibu ini mohon maaf. Ibu ini kan terbukti nih. Ini lupus eritematosus. Tematosus kata dokternya. Sudah tegak diagnosisnya. Berarti medisnya memang ada nih. Tapi ternyata di saat yang sama. Ibu juga memiliki tanda-tanda gangguan jin. Pertanyaannya adalah. Apakah gangguan jin ini nih. Berkaitan atau apakah dia yang menimbulkan penyakit medisnya. Itu wawahu alam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bu. Nah jadi. Yalah. It's okay lah. Sebat setakat ini. Kita rukiah dulu kan. Seperti ibu datang tadi bilang. Saya mau bersihkan badan saya. Siapa tahu ada non medisnya. Kan gitu kan bu. Iya betul. Ya udah. Oke. Lebih baik lagi. Biar bisa fokus. Ibadahnya. Kadang-kadang tidak bisa fokus. Kalau ibadah tuh. Sampai ganggu ibadah juga bu ya. Oke maaf. Saya mau tanya lagi. Maaf. Sebelum kita mulai. Ibu sekarang rutin minum obat berarti. Saya sudah satu bulan gak minum. Oh udah stop. Obat yang sebelumnya apa bu? Ada medrol. Banyak banget deh dok. Saya tuh sekarang kurang bisa menghafal atau fokus gitu. Oh gitu. Ada medrol. Ada MTX. Ada vitamin-vitamin D nya ada. Vitamin buat nyeri sakitnya ada. Darul. Banyak macemnya. Ada metode reksat. Oke. Ya sudah. Ini airnya ya? Iya. Ada yang kecil? Ya udah. Ya udah. Gak apa-apa. Gak apa bu. Maksudnya saya mau buat air rukiah ini. Jadi ini metode rukiahnya. Saya bacakan rukiah ini langsung nih kan. Sekaligus ke air. Jadi ibu dapat dua manfaat nih. Bacaan rukiah secara langsung. Dan air untuk nanti ibu minum. Air rukiah maksudnya kan buat obatnya gitu bu ya. Gitu ya. Baik bu. Mari kita mulai. Eh. Apa nih? Oh. Ini ibu. Harta benda ibu nih. Oke mari kita mulai. Bismillah. Bu. Saya tidak bisa menyembuhkan loh bu. Saya tahu. Bisa. Atau mungkin dikasih berlebih sama dokter. Tidak bu. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Masuk saya gini. Mohon maaf. Masuk saya gini. Saya tidak bisa menyembuhkan. Iya. Jadi. Kita sama-sama minta kepada Allah bu ya. Iya. Ibu berdoa sebagai pasien. Saya juga berdoa sebagai dokter. Baik. Saya berdoa untuk kesembuhan ibu. Kita sama minta kepada Allah bu. Iya. Kalau Allah takdirkan ibu sembuh hari ini. Ibu akan sembuh. Semuanya hilang penyakitnya. Amin. Semoga seperti itu bu ya. Tapi kalau Allah belum takdirkan ibu sembuh hari ini. Ya. Itu tidak akan terjadi. Maksudnya kesembuhan itu tidak akan terjadi. Karena apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Nah. Kita. Kita tidak tahu. Apa yang Allah takdirkan. Untuk ibu hari ini. Setelah rukian ini kan. Kita tidak tahu kan. Kita sebagai manusia hanya berusaha saja ya. Maksud saya. Mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah ya. Ya bu. Bismillah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadi. Kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidu majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidu majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas syafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas syafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antas syafi'i la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arkih min kulli shay'i yu'dik min syarri kulli nafsin awu aynin hasidin. Allahu ya shfi'i bismillahi arkih. Bismillahi arkih min kulli shay'i yu'dik min syarri kulli nafsin. A'u'aynin awu hasidin. Allahu ya shfi'i bismillahi arkih. Bismillahi arkih min kulli shay'i yu'dik min syarri kulli nafsin. A'u'aynin hasidin. Allahu ya shfi'i bismillahi arkih. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnaahu haba'an manthura. Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba ankum rizza shaytani. Wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabita bihi l-aqdama. Fa'ata Allahu bunyanahum min al-qawa'id. Fakharu alayhim wa s-saghfu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min haythu la yash'urun. Bara'atum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhali kawmirtuwa an awalul muslimin. Wa qadibna ila ma'amilu min amalim. Fajjalna hu haba'an manthura. Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba ankum rizza shaytani. Wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabita bihi l-aqdama. Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'id fakharu alayhim wa s-saghfu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min haythu la yash'urun. Barāatum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bi thalika umirtu wa an awalul muslimin. Wa qadibna ila ma'amilu min amalim. Fajjalna hu haba'an manthura. Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba ankum rizza shaytani. Wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabita bihi l-aqdam. Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'id fakharu alayhim wa s-saghfu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min haythu la yash'urun. Bara'atum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bi thalika umirtu wa an awalul muslimin. Apa yang ibu rasakan? Kayak berdebar-debar. Ada rasa panas di badannya? Enggak sih cuma kayak berdebar-debar. Iya kayak. Apa lagi ibu? Kepalanya berat? Kayak keliengan gitu. Keliengan. Apa yang dirasakan? Kepalanya berat. Kepalanya berat? Iya. Dia gini-gini ya. Kepalanya berat ya? Kayak yang ini. Oke. Tombol. Dektor kan? Dektor kan. Bismillah. Waqadimna ila ma'amilu min amalin fa'jalnahu haba'an manthura. Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'al yutahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijza syaituan. Wa liarbita'ala qulubikum wa yuthabita bihi al-aqdam. Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id fakharu alayhim wa saghfu min fawqihim wa atahumu al-azabu min haythu la yashurun. Baratum minallahi wa rasulihi lalladina ahadum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bi dhalika wa mirtu wa ana awalul muslimin. Waqadimna ila ma'amilu min amalin fa'jalnahu haba'an manthura. Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'al liutahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijza syaituan. Wa liarbita'ala qulubikum wa yuthabita bihi al-aqdam. Fa'ata'allahu bunyanahum minal kawa'id fakharu alayhim wa saghfu min fawqihim wa atahumu al-azabu min haythu la yashurun. Baratum minallahi wa rasulihi lalladina ahadhum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Pegang, pegang, jaga, jaga. Buka ininya, maskarnya buka. Keluar lewat mulut. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ibu. Ibu, 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 lihat saya. Apa yang ibu rasakan? Ibu, 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 ibu. Ini wadam saya merinding. Merinding, ya. Semburu. Ya. Ada jinni di badannya kalau kayak gitu. Ayo, keluar. Tinggalkan badan ini. Wa khadibna ila ma'amilu min amalin faj'alna hu haba'an man surah. Wa yunazilu alaykum min asamai ma'al liutahirakum bihi. Wa yudhiba'ankum rijizal syaitaan. Wa liarbita'ala qulubikum. Wa yusabita bihi l-aqdam. Tepuk belakangnya. Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'adif akhar alihim wa s-safu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min haythu la yashurun. Baratum min allahi wa rasulihi lalladina ahadu min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la huwa bi dhalikau mirthuwa anawalul muslimin. Pegang aja. Pegang aja. Ibu terus berdoa dalam hati ibu. Wa qadibna ila ma'amilu min amalin faj'alna hu haba'an man surah. Wa yunazilu alaykum min al-samai ma'an li utahirakum bihi. Wa yudhiba ankum rijizah shaytan. Wa liyarbita ala kulubikum wa yusabita bihi l-aqdam. Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'adif akhar alihim wa s-safu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min haythu la yashurun. Baratum min allahi wa rasulihi lalladhin ahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la huwa bi dhalikau mirthuwa anawalul muslimin. Ya, keluar lah mulut. Keluar yang sudah terkumpul di perut, di dada. Naik ke mulut lalu keluar. Naik ke mulut lalu keluar. Gini ibu, dorong ibu. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Perutku dah. Allah, Allah, Allah. Aduh, nak ada kekuatan ini. Oke, oke, udah. Udah, bu, udah, bu. Bu, ini gimana ini? Ya, ya, udah, udah. Apa yang dirasakan? Ini semua badan bu ini. Badannya kenapa? Apa yang dirasakan? Ini gimana bu, bu, gitu. Ayo. Minum, bu, airnya, bu. Ayo, bu, kuasai dirinya. Kuasai dirinya, bu. Ibu bisa pegang? Ayo, ayo. Bismillah. Ya, bu. Iya, emang gitu. Ibu. Ibu, pikirannya ke Allah, bu. Jangan ke saya. Minta kepada Allah, bu. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Anni masaniya syaitan binusbi wa'adab. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniya syaitan binusbi wa'adab. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniya syaitan binusbi wa'adab. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anni masaniya syaitan binusbi wa'adab. Ya minum lagi bu. Pegang bisa enggak? Bismillah. Bismillah. Oke cukup. Masih merinding bu? Merinding ukuran api ini di ujung-ujung tangan saya ini dong. Apa tuh? Enggak tahu nih. Apa rasanya? Baal semua. Kepalanya berat? Kepalanya berat di belakang sini nih dong. Oke. Perutnya udah mendingan. Perutnya udah mendingan. Ini mulutnya nih. Oh. Oke. Ya. Tolong tepukkan tengkuknya. Ya keluar lewat mulut. Keluar dari badan ini. Wa qadibna ila ma'amilu min amalin faj'alna hu haba amman surah. Wa yunazilu alaikum min asamai ma'an li utahirakum bihi wa yudhibaankum rijizat syaitaan. Wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihi laqdam. Fa'ata allahu bunyanahum min al-kawa'idi fakhar alayhim usagfu min fawqihim wa atahumu al-adabu min haythu la yashurun. Tepuk. Tepuk. Baratum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mashrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhali kaum mirtuwa anawalul muslimin. Tolong buka aca matanya. Mabuk ya? 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 Ibu? Ibu letakkan tangannya di kepala seperti ini. Lihat saya ibu. Lihat saya ibu. Ibu dorong ke depan. Terus ke mulut. Ya. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawah Wajahnya juga Sekarang letakkan tangannya Di perutnya Tangan kanannya Tekan terus dorong ke atas Dorong ke dada Kelihar terus ke mulut Niatkan dalam hati untuk mengeluarkannya Fasubahana alladhi biadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Minum lagi bu Minum bu Jaga' Dorong bu Lepaskan dia Keluar semua yang menempel di badan ini Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawah Keluar yang ada di kepala Yang ada di kening Yang ada di mata Yang ada di wajah Keluar lewat mulut A'udhu billahi minas shaytanir rajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an man surah Wa yunazilu alaikum minasemai Ma'an liutahhirakum bihi Wa yudhiba ankum rijza shaytan Wa liyarbita'ala kulubikum Wa yusabita bihi laqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id Fakhar'a alayhim Ustaghfumin fawqihim Wa atahum ul'adabu min haythu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladina ahattum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhali kaumirtu Wa ana awalul muslimin Tepukkan kepalanya sini Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an man surah Wa yunazilu alaikum minasemai Ma'an liutahhirakum bihi Wa yudhiba ankum rijza shaytan Wa liyarbita'ala kulubikum Wa yusabita bihi laqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id Fakhar alayhim ustaghfu min fawtihim Wa atahum ul'adabu min haythu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladina ahattum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika umirtu Wa ana awalul muslimin Dorong ke atas bu bu Dorong bu Dipakai telapak tangan aja gini Ya bu berdoa kepada Allah bu Wa awhayna ila musa'an alqi'asaka Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun Fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Wa ulqiyas saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun Wa awhayna ila musa'an alqi'asaka Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun Fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Wa ulqiyas saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun Wa awhayna ila musa'an alqi'asaka Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun Fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Wa ulqiyas saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun Wa awhayna ila musa'an alqi'asaka Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun Fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Wa ulqiyas saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun Wa awhayna ila musa'an alqi'asaka Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun Fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Fa'gulibuhu nalika wanqalabu sadirin Wa ulqiyas saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa harun Tolong tepukkan pinggang Di pinggang Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini dengan izin Allah Jin yang datang lewat sihir Untuk menimbulkan penyakit Keluar lewat mulut dengan izin Allah Minum lagi ibu Apa yang ibu rasakan sekarang? Agak lebih berpercuma ini Di tangan kesempatan semua Ini masih kesempatan Ini masih kesempatan Ini masih kesempatan Iya Keluar lewat mulut Masih keliur Keluar lewat Masih ibu Kayak pandangan tuh bingung gitu loh Iya Oke ibu sekarang gini Ibu pakai tangan kanan Letakkan di sini Ibu tekan terus dorong Ke ujung jari Ya Lakukan berulang-ulang bu Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Wa ilaihi turja'un Okay sebelah lagi bu Ganti bu Keluar lewat ujung jari Keluar lewat ujung jari Dengan izin Allah Keluar lewat ujung jari Tinggalkan badan ini Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Hilang? Alhamdulillah Wajahnya masih kesemutan? Nah sekarang wajahnya bu Ibu niatkan Biar dia lepas Biar dia rontok Dorong ke mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Hilang? Nah Tunggu dulu Sorong gini Iya Tangannya gini bu Bismillah Usapkan ke wajahnya Masya'Allah Ringan bu Ringan Kaki masih ada Apa? Kesemutan Ayo dorong kakinya Luruskan aja Nggak apa-apa? Luruskan Dorong ke ujung jari Keluar lewat ujung jari dengan izin Allah Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar dari badan ini Habis Masih kesemutan Jadi kayak orang yang bilang tuh keringgingan gitu Kayak semutan Semutan Masih? Masih mungkin Tapi sudah lebih enak jauh daripada tadi Iya bu tadi tuh mau hilang kesadaran bu Rasanya mau hilang kesadaran Kayaknya gitu dong Aku sudah berdoa banyak Sudah fokus dari awal saya tuh Ya Allah Kok emang emang ketau Emang emang Masih punya Emang emang segalanya Sudah saya fokusin Oh ya Allah Tadi tuh kayak mau Udah mau kesurupan tuh Yang udah gini-gini Udah mau ketawa tadi tuh kayaknya Masih gering-gering Sininya Sininya Bismillah Ya bu Bismillah Maaf Sas subhanal ladi biadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Dah keluar dari ujung jari Keluar dari ujung kaki Keluar Apabila masih ada jin Ketar sendiri bu ya Ya Bismillah Sas subhanal ladi biadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Ya darang bu Sas subhanal ladi biadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Sas subhanal ladi biadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Hilang? Sudah hilang? Sudah mulai Saya mulai berkurang daripada tadi sih Masih yang sebelah kanan Sebelah kanan masih ya Dorong lagi bu Tadi itu Tadi itu? Iya Ayo bu Dorong bu Fas subhanal ladi biadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Hilang? Buka sudah hilang Buka sudah hilang Buka masih ya Cuman yang kesemutan ini Sudah Kesemutan disini Dimana Masih? Sudah 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 gak ada sih Haa udah gak ada Jari? Jari sudah gak ada sih 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 Jari ada masih rasa gak nyaman di badannya Agak ringan sih dok Ya pada tadi tuh saya gak tau rasanya Kayaknya Aduh saya belum tau Kayak esokorotil Nots Nggak tau Tapi kayak rasanya itu Kayak gitu Saya sampai minta tolong Iya Tolong dokter Saya lagi baca Ini Bentar Jadi apa yang dirasaan sekarang? Sekarang sih udah ringan ya Badannya ringan Kayak masih gemetaran apa kemungkinan Capek Jadi kayak lelah Capek ya Badannya udah ringan Tapi masih rasanya Kayak gemetaran Belum makan itu Kayak sekarang kayak capek Capek Apa lagi Pandangannya jadi lebih terang bu? Terang Pandangannya terang Iya Lu kayak pake kacamata Tapi ini pake kacamata Iya Rasanya kayak lagi pake kacamata Iya Coba pake kacamatanya Terang ya Iya Alhamdulillah Malah terangan Tidak pake kacamata Alhamdulillah Saya tuh berdekat Dari semalam Saya udah udah pengen dateng Lagi telat Mobil saya dipake Terus ini naik kapan Dari ingger Lagi menurut pandang Nanti Oke Gini Saya mau jelaskan Iya Tadi waktu Ibu saya baca Rukya Lalu ibu berreaksi Seperti itu Itu tandanya Di badan ibu ada Jin Itu jin bu Waktu dibacakan Merinding Waktu dibacakan Berdebar-debar Itu tanda ada jin Nah tadi tuh Yang ibu mulai Kekala rasa yang besar Atau tebal Atau kesemutan Dia tuh kayaknya Tadi itu mau Ngerasukin ibu Cuman gak bisa Ibu zikir kan Dalam hati ya Terus Makanya gak bisa Terus dokter Makanya gak jadi Kalau ibu zikir Ibu sekali bilang Ini Atau cuman Nyebut astagfirullah Dalam hati itu Gak bisa dia Nguasa ibu Fokus ya Fokus ya Pokoknya dari awas ya Fokus Itu dia tuh mau Ngerasukin ibu Tadi tuh Makanya muka udah mulai Kesemutan Wajah Kayak ketarik-tarik Kan Kayak ketarik gitu kan Ketangan tuh Iya Udah mau kerasukan tadi Sampai gak kuat tuh Ngerasain Sakit Sakitnya kayak mulus gitu Apa kayak kenceng Kayak gak tau tuh Ngerasain Saya gak tau Ngerasain baru Sakit ini apa Baru pertama kali Ngerasain kayak gini Iya Jangan lagi Amin Semoga benar-benar Sudah hilang Bu Oke Saya lanjutkan ya Jadi tadi itu Bu Reaksi yang ibu Alami itu Menandakan Di badan ibu Ada jinnya Ada jin yang Yang Ya Yang nginggap di badan ibu Makanya waktu di Rukiah itu Bereaksi seperti itu Nah tadi itu Dia sepertinya Mau ngambil alih Kesadaran ibu Makanya ibu tadi tuh Kayak Ibunya rasanya Ibu masih sadar Badannya sakit Kesemutan Ibu mungkin baru pertama kali Ngalaminnya Kayak ibu panik tadi tuh Tolong Tolong saya Ngapa saya kayak gini Nah itu Dia mau ngerasukin ibu Cuman karena ibu zikir terus Makanya gak bisa Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau kerasukan Ini nanti Malah repot Nah Setelah kita Bacakan terus Rukiah Ini kan kombinasi Saya bacakan langsung Sama Melalui air Airnya kan dari dalam Ibu minum dari dalam Dia Memperbaiki Dari dalam Yang bacaannya Secara langsung Dengan izin Allah Ketika jinnya keluar Ketika jinnya keluar Itu biasanya Ditandai dengan Ditunjukkan dengan Reaksi pengeluaran Misalnya batuk Misalnya sendawa Misalnya muntah Misalnya buang angin Pokoknya reaksi-reaksi pengeluaran Ibu tadi Yang dominannya Sendawa ya Sendawa Makanya saya minta Ibu dorong Dia kayak gitu Emang bu Bertahan dia Ada yang Nahannya disini Dia udah naik Sampai sini Buda mau keluar Balik lagi Mau keluar Balik lagi Ketahan disini Kecekik Biasanya Aduh Saya suruh Dorong Biar dia keluar Nah ketika Jinnya sudah keluar Tandanya itu bu Badan jadi ringan Pikiran jadi lebih Plong Pandangan jadi Lebih segar Lebih terang Itu tanda jinnya Sudah keluar Jadi saya nih Saya kan gak bisa Lihat jin bu Dari awal Ibu datang juga Saya gak tau Di badan ibu ada jinnya Apa enggak Terus kayak gitu Anda terus ngasih dong Bentar Bentar Ya Jadi saya gak bisa Saya ini gak bisa Lihat jin Saya gak tau Di badan ibu itu Ada jinnya apa enggak Tadi waktu ibu datang Sampailah kita rukiah Nah ketika rukiah Dan ibu menunjukkan Tanda seperti itu Itu menunjukkan Di badan ibu ada jinnya Itulah yang mungkin Selama ini terjadi Nah ketika dia keluar Kan maksudnya gini Dokter indah tau Jinnya keluar dari mana Kan dokter indah Bisa liatnya Nah jawabannya Dari tanda-tanda Yang dirasakan Makanya setiap rukiah itu Setiap jeda kan Saya tanya ibu Apa yang dirasakan Apa yang dirasakan Itu maksudnya itu Untuk evaluasi itu gitu Biar saya tau Ini masih ada apa enggak Tandanya jinnya Sudah pergi dari badan Badannya dah Jadi ringan Pandangan jadi lebih terang Pikiran jadi lebih plong Jadi lebih tenang Itu tandanya bu Nah bu Harapan saya bu Harapan saya gini Mudah-mudahan ya Amin amin Mudah-mudahan Si lupus eritema Sistemik lupus eritema Sosus yang ibu alami ini Mudah-mudahan Penyebabnya si jin yang tadi itu Jadi ketika dia pergi Harapannya Lupusnya juga Hilang gitu bu Itu maksud saya Nah Itu bu Harapan saya kayak gitu Semoga Semoga seperti itu ya Tapi 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 Kalaupun ternyata bukan Seperti yang saya jelaskan Di awal tadi Kalau memang lupusnya itu Berdiri sendiri Penyakit medis Adanya si jin ini Juga sendiri Dia punya tugas lain misalnya Ya semoga Melalui rukiah ini Penyakit medisnya juga Hilang gitu bu Juga Allah sembuhkan Gitu bu Gitu ya Amin amin Nah Ini saya mau Saya perlu sampaikan juga lah Mungkin Pemirsa nanti Ini kan videonya kan Mau saya upload ya bu Untuk edukasi lah ya Saya pernah mendengar Seorang perukiah Yang Sudah Sangat senior Sudah sangat senior Dia bilang gini bu Penyakit autoimun itu Itu akibat sihir Katanya ya Nah ini kan Kalau dalam ilmu kedokteran itu bu Pasti tidak diterima Pasti tidak diterima Karena Di dalam ilmu kedokteran Yang kami gunakan Kami pelajari Dan kami terapkan itu bu Tidak ada Membahas jin Tidak ada membahas sihir Tidak ada membahas a'in Jadi tidak akan diterima Tidak akan diterima bu Dok Kata Dokter Indra Dok Lupus saya ini Karena sihir dok Tidak ada Dokter itu tidak akan itu Dia tidak akan terima Karena emang Di dalam ilmu kedokteran itu Tidak ada membahas sihir Jin a'in itu Tidak ada Tapi Tapi Saya tidak Tidak juga Langsung percaya 100% gitu bu Karena apa yang beliau Sampaikan itu kan Berdasarkan pengalaman beliau Namanya beliau kan Udah Merukir kan Udah Udah puluhan tahun tuh Saya tidak bisa sebut nama lah ya Udah puluhan tahun Nah jadi menurut pengalaman beliau Apa yang beliau Pelajari juga Oh penyakit auto imun itu Dari Sihir Kalau Beliau Ngasih data Itu akan lebih kuat Bagi saya bu Maksudnya gini bu Nih Saya punya pasien 100 orang nih Yang penyakit auto imun Misalnya ya Dari 100 orang ini Yang saya rukiah 92 orang sembuh Dan ini menunjukkan Ada sihir di badannya Dengan tanda-tanda Begini-begini misalnya Itu kalau Di dalam kedokteran itu Jurnal penelitian bu Kalau kayak gitu tuh Diteliti Hasil penelitiannya Dipublis dalam bentuk jurnal Jadi itu sangat Evident based Sangat ilmiah Kalau cuman Segedar perkataan Kalau orang Macet lahirannya Sampai harus di operasi Sesar itu tuh Karena gangguan jin Itu cuman Kalem dia Nggak ada Evident based nya Bisa iya Bisa tidak Itu kan Namanya pengalaman orang kan bu Nah kalau yang seperti itu bu Saya nggak mau Terima langsung Pertama Karena saya dokter Kalau dokter tuh Prinsipnya kayak gitu bu Di mana-mana Harus evident based Kalau ngomong ada buktinya Buktinya mana gitu Kalau cuman omongan Itu kan namanya testimoni ya Cuman ngomong aja gitu Ya bisa benar bisa nggak Tapi maksudnya gini Saya sampaikan ini Karena gini Pertama beliau ini kan Perukiah senior Ya kita Respect lah dengan Ilmunya dan pengalamannya Oh Lupus Dia bilang Seluruh penyakit Otoimun itu Itu penyebabnya sihir katanya Kata beliau ya Wallahualam Benar atau tidaknya Apa seratus persen Atau tidak kebenarannya ya Tapi yang jelas itu Maksud saya Maksud saya Mohamad Gini Maksud saya gini Bukan berarti saya itu Ingin mengatakan bahwa Kalau anda terkena Penyakit otoimun Udah Dirukiah aja Nggak usah ke dokter gitu Bukan-bukan itu maksudnya Maksud saya itu Seperti ibu ini Ibu ini berobat medis Iya Pengobatan medis Apa Pemeriksaan medis Dijalankan Pengobatan medis Sudah dijalankan Dirukiah juga gitu Seperti ibu ini Harusnya itu seperti ini Gitu sikapnya Jadi bukan juga Menolak 100% Nggak Saya tidak mau berobat medis Ini bukan penyakit medis Nih Kalau autoimun tuh Ini pekerjaan setan Nggak Bukan kayak gitu Maksudnya gitu ya Makanya saya bilang bu Kalau penyakit medis itu beneran Dia pasti terdeteksi Dengan pemeriksaan medis Ada juga bu Maaf Ada juga Ada saya pernah Ngerukiah pasien Katanya dok Saya di Obat Saya diperiksa oleh Profesor di UI Katanya gini dok Ibu ini kayaknya Ngarahnya ke lupus Tapi hasil pemeriksaan Yang menunjang ke situ Semuanya negatif dok Katanya Makanya si profesornya bingung Katanya dia Dia minta waktu dulu Mungkin Saya lupa Berapa Berapa bulan gitu Sebulan atau berapa gitu ya Ada jeda dulu Nanti kamu periksa lagi Katanya Sampai profesor tuh bingung dok Dengan saya Nah pasien yang ini nih bu Yang datang saya nih Waktu saya rukiah tuh Bereaksi kayak gini Tapi saya Tapi saya gak Langsung pede bilang Nih ya Kalau penyakit lupus nih Berarti karena sihir Saya gak bilang kayak gitu Karena kan baru ibu yang Yang saya rukiah Iya Yang bakalan di Di upload ke youtube nih Makanya tadi saya bilang Bu Alhamdulillah Saya senang sekali nih Ibu Dengan Suka rela kan Mengizinkan ini Direkam Dan nanti di upload Dan memang Diagnosis ibu itu Sudah pasti Lupus eritematosus Berbeda dengan Pasien saya yang sebelumnya Karena pasien saya ini Dokternya tuh Curga ini kayaknya Ngarah ke Sistemik lupus eritematosus Tapi hasil pemeriksaan Pemeriksaan itu Tidak mendukung gitu bu Jadi ada Masih Apa Mengambang gitu bu Diagnosisnya tuh Belum pasti Beda dengan ibu nih Diagnosisnya sudah pasti Bahkan sudah ngalamin Pengobatan kan Nah gitu Dari lumpuh Sampai Bisa berjalan Sampai berjalan dengan Izulullah Jadi ibu sekali lagi Harapan saya satu Kalau memang ini Karena sihir Lupusnya Ini karena sihir Semoga Dengan rukiah ini Sihirnya hilang Jinnya pergi Termasuk penyakit lupusnya Amin Ya bu Amin Yang kedua Kalau pun memang Ini Ada dua kejadian Pertama ada sihir Yang kedua Ada lupus yang memang Medis Semoga melalui rukiah ini Dua-duanya juga Allah sembuhkan Itu harapan saya bu Kan Amin Amin Ringan Ringan bu Ringan banget Alhamdulillah Dengan izin Allah bu Alhamdulillah Alhamdulillah Masa katukan Saya berkah Jugaan Saya cerita Semarang Lalu Ayo dokter Langsung spontan Cerita langsung Kita daftarin Iya Iya sih Kemarin waktu di rukiah itu Katanya Saya kayaknya Pengen Ini daftarin ibu saya Dok Katanya Ibu saya itu Kena lupus Katanya Kemarin itu Saya lupa pas ibu itu Saya lupa bahwa dia Kemarin bilang kayak gitu Ibu saya itu Kena lupus katanya Oh yaudah Saya bilang Bawa aja kesini Langsung semalam Tadinya saya Dokter Sampai hari apa sih ya Sini Sampai hari minggu Minggu pagi saya pulang Sabtu masih ada Jadwal kosong Masih ada Bener Saya Saya Seneng banget nih Dengan Ibu datang Karena saya itu Tadi itu bu Kata Perukiah senior itu Penyakit autoimun itu Karena sihir katanya Saya kan Pertama saya respect Dengan beliau kan Artinya bukan Bukan juga saya Ah Masa sih gitu Itu kan pengalaman anda Saya bukan kayak gitu Maksudnya saya hormati Karena ilmunya Dan pengalamannya Tapi saya kan jadi penasaran bu Bener gak sih Saya pengen buktikan gitu Makanya saya itu Nyari-nyari pasien Ya Allah Kalau memang ada Gitu kan Ayo coba Saya rukis Saya bantu Siapa tau memang bener Gitu kan Siapa tau sembuh Gitu Melalui rugiah ini Saya jadi lebih Enteng Melirinan Tuh mutasnya jadi Kayak ngeliatnya tuh Kayak pengen dilihat Gue apa gitu Masya Allah Terang gue ya Iya Ibu pake kacamata Malah jadi Ini Tadinya kan Tadinya kan Tadinya kan Itu semua Semua karena Allah Alhamdulillah Ibu Saya ikut senang Ibu Sehat kembali Bener-bener Bener-bener Allah Sembukan Gak ada sisanya Bu ya Amin Amin Ya Allah Ya udah Bener-bener Sehat terus Biar bisa beribadah Dengan baik Biar bisa Jalanin Kehidupan sehari Dengan baik juga Soalnya Saya kadang Curiga Curiga Di diri saya Kadang Karena Suami kan Gak Bukan Bercaya Apanya Itu Saya merasa Kayak lain Kayak lain Terus Pokoknya lain Gak gitu Memang Gitu Perasaan saya Sih Karena Alhamdulillah Terima kasih Sama Dota Indra Semoga Dota Indra Sih Amin 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 Alhamdulillah Senang saya Didoakan Kayak gitu Ya Allah Beneran Ibu Mau Loncar-loncar Masya Allah Iya Alhamdulillah Ya Allah Senang Pertanya saya Beneran Terus Kemarin Itu Emad saya Yang Bu Adam Dia pun Senang Yang berumah Semangat Yang Mantu saya Yang kemarin Itu Susah loh Bu Rukyanya kemarin Susah Susah Dia kan Pertama Di Rukyanya Sendawas Cuman Mahluknya Kayaknya Nggak mau keluar Dia bilang Kayak ada Gumpalan Bola Udara Katanya Udah Sampai Sini Masuk Lagi Dia tuh Kayak Udah Muntah Itu Nggak Jadi Terus Air Lirnya Kental Sampai Last Momentnya Itu Udah Mau Maghrib Juga Saya Tekan Belakang Saya Dorong Alhamdulillah Keluar Abis Keluar Sama Dia Senyum Senyum Ya Allah Ringan Katanya Senyum 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 Ya Tezin Allah Terima kasih cukup ini Alhamdulillah Rukyanya Sama-sama